Selamat menikmati Para pecinta sejarah Nusantara Utamanya sejarah Kabupaten Ponorogo Berbeda dengan biasanya Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah tentang tradisi Yang kuat mengakar di Kabupaten Ponorogo Sejak kurang lebih 600 tahun yang lalu Atau setidaknya 500an tahun yang lalu Tradisi itu sekarang kita kenal sebagai tradisi balon udara Iya, setiap kali lebaran datang menjelang Atau hari raya Idul Fitri datang menjelang Ponorogo selalu dihebohkan dengan keberadaan balon udara Yang seolah-olah berlomba-lomba dinaikkan dari seluruh penjuru Kota Kabupaten Ponorogo Akan tetapi tahukah Anda Sejak kapan tradisi balon udara itu ada di Ponorogo? Apabila kita tarik ke belakang Ternyata tradisi menaikkan balon udara Sudah ada dan dikenal sejak nenek moyang kita Atau sejak Ponorogo didirikan oleh Raden Bandoro Katong Abad 15 yang lalu Tepatnya tahun 1496 Masai Ya, di masa itu Atau di awal berdirinya Kabupaten Ponorogo Atau Kadipaten Ponorogo Kebanyakan dari majoritas masyarakat Ponorogo Masih memeluk keyakinan Buddha Sehingga tak heran Menurut beberapa sumber Pada waktu itu tradisi menerbangkan Lampion Di saat hari raya Trisuci Waisa Seperti di Borobudur sekarang Sudah ada Baden Bandoro Katong Selaku pendakwah Islam Mencoba mengakulturasi Tradisi yang sudah mengakar Di masyarakat bengker Ponorogo pada masa itu Menjadi tradisi menerbangkan balon Dengan nuansa yang sudah berbau Islam Dalam arti timing atau waktunya yang digeser Ya, karena Baden Bandoro Katong adalah pembeluk Islam Pendiri Ponorogo Sekaligus penguasa Ponorogo Mudah saja rasanya menggeser hal tersebut Dari peringatan hari raya Kepercayaan agama masyarakat sebelumnya Untuk digeser waktunya Bersamaan dengan saat Idul Fitri atau Lebaran datang Menjelang Berbagai macam filosofi pun Mencoba diselipkan Yakni Di antaranya filosofi tentang keluk hitam Atau asam hitam Yang merupakan gambaran dari segala kekilapan Dan dosa yang diterbangkan Dibuang dan dilebur Sehingga kita kembali Fitri Ya, barangkali memang pada saat itu Bentuk balon udara Belum seugal-ugalan sekarang Yang mana bila kita lihat sekarang Ukurannya sangat luar biasa besar Ada yang 50 meter Ada yang 60 meter Itu fenomena yang memang menakjubkan Dan baru saja terjadi di tahun-tahun belakangan ini Bahkan sampai dengan tahun 90-an Di masa saya kecil Ukuran balon paling besar Paling 3 meter Atau maksimal 5 meter Lantas bagaimana dengan tradisi merconan Atau menyalakan mercon Raden Kartawibowo Atau Kartawibawa Pada tahun 1923 Pernah menulis sebuah catatan Yang berjudul Merconan Dalam catatan tersebut Raden Kartawibowo mencatat Bahwa orang ponorogo Bekerja keras dan menabung setahun penuh Kadang bahkan ada yang menjual kayu bakar Menjual rumput Untuk kemudian dibelikan mercon Malah ada yang sampai menjual sapi Ada pula cerita Bahwa di hari lebaran Jika ada tontonan di alun-alun ponorogo Para warok Jika mau mencari tempat duduk di depan Maka mereka mengalungkan mercon besar Berenteng-renteng di tubuh mereka Kemudian menyalakannya Orang berlarian takut Terkena ledakan mercon tersebut Tapi para warok tersebut Ternyata tubuhnya tidak apa-apa Lantas Pasti akan menjadi banyak pertanyaan Balon zaman dulu dibuat dari apa? Tentu saja dari kertas Kita harus ingat Bahwa ponorogo merupakan Produsen kertas atau deluang Dengan pusat industri nyari Tegal Sari Ponorogo Mampu memenuhi permintaan pasar Sesuraukarta Raya Atau Sekasunanan Suraukarto Pada saat itu Dan tidak tanggung-tanggung Mereka juga bahkan bersaing Dengan kertas produk Belanda Seperti Pro Patria Maka bentuk balon udara ponorogo pun Seperti yang di muka saya sampaikan Tidak besar-besar Hanya kecil-kecil saja Seperti lampion pada masa dulu Dari cerita ini Memang dapat kita simpulkan bahwa Balon dan mercon adalah tradisi lama ponorogo Akan tetapi Tentu saja dengan bentuk Yang tidak seperti sekarang Ugal-ugalan Demikian kata simpelnya Lur Nguluk ne balon kenoai Nyumut mercon monggoai Neng ojo gedi-gedi Nek ke jebrutan Tentu saja sing repot Wong pirang-pirang Cerita ini disarikan Dari tulisan Raden Tumenggung Kusumowe Citro Salah satu anggota pakasa Gebang Tinatar Ponorogo Kalau Anda punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Salam Budaya E kapal-空 Er lalu Ech laf Ech Boa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton